Anda kembali bersama kami di Kompas Putang Saudara, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin, dan dugaan pencurian data negara. Sebelumnya, Boyamin membocorkan dokumen yang menyebutkan Aziz tidak mengizinkan Komisi 3 menggelar rapat pengawasan dalam mengawal kasus buronan Joko Chandra. Ormas Baladika menilai Boyamin melakukan pencemaran nama baik. Pelapor juga menyebut dokumen yang dibawa oleh Boyamin adalah rahasia negara, sehingga tidak bisa diserbarkan ke publik. Kecurigaan kami, ini dari mana yang bersakutan bisa mendapatkan arsip negara? Dia bisa mendapatkan arsip negara, sehingga bisa mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang dilanggar oleh Pak Haji Samsuddin. Padahal, menurut kami, bagaimana mungkin pimpinan DPR sedang menegakkan aturan main di DPR malah justru dianggap menghalang-halangi penegakan hukum yang dimaksud oleh kawan-kawan Maki. Mungkin begitu ya. Koordinator Maki, Boyamin Saiman sebelumnya melaporkan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia menilai ada dugaan penghalangan dalam pengawasan kasus Joko Chandra karena Aziz tidak mengizinkan Komisi Tiga menggelar rapat dengan penegak hukum saat masa reses. Boyamin juga siap menghadapi laporan polisi karena dinilai mencemarkan nama baik Aziz Syamsuddin. Saya yakin itu tidak membuka rahasia negara karena hanya berupa dokumen-dokumen surat undangan yang dikonsep belum ditandatangani proses disposisi di internal di DPR dan sifatnya terjelas di situ di dalam memo juga tidak ada kategori rahasia. Jadi ya saya siap-siap aja malah justru buka-bukaan nanti malahan begitu dan mungkin kalau yang paling pas itu kira-kira ya anulah mungkin loh ya saya bukan ngajari ini saya mungkin bisa aja dianggap mencuri dokumen. Terkait kasus surat jalan Joko Chandra, Polri telah mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap berikian Prasetya Utomo. Kasus yang tengah disidik adalah pemalsuan surat kepada buronan Joko Chandra. Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Kin Polri telah memulai penyidikan pemalsuan surat dan seorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu melarikan atau melepaskan diri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat, kehakiman, atau kepolisian. Dialog atau ulasan khas Kompas Petang hari ini menghadirkan pelapor Boyamin Saiman dalam kasus penjumaran nama baik Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yakni Novel Salahi Labi yang juga Koordinator Ormas Baladika Karya. Lalu melalui sambungan Zoom kami sudah juga bergabung dengan terlapor Boyamin Saiman, Koordinator Maki. Selamat sore Pak Boyamin, selamat sore Mas Novel. Oke, saya pertama ke Mas Novel. Mas Novel dokumen apa yang Anda sebut itu adalah ilegal? Hingga akhirnya melaporkan Boyamin Saiman terkait dengan dokumen ilegal. Oke, terima kasih Mbak Sindi. Selamat sore Mas Boyamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Betul Mas. Jadi yang saya menyatakan ilegal itu adalah surat internal. Surat internal disposisi itu kan tidak boleh keluar. Seperti contoh aja kan. Di dalam sebuah, ini kan sebuah negara. Di dalam sebuah perusahaan aja memo internal itu aja rahasia tidak boleh. Ini memo internal apa nih? Internal disposisi untuk tidak, seperti yang kemarin disampaikan Bang Ajis ya, pada saat di Mata Najwa bersama dengan Mas Boyeman juga hadir di situ. Dijelaskan. Suratnya itu surat apa sih? Ya, tanggal 14, surat dari Komisi 3, terus juga surat dari Ketua DPR, disposisi untuk dilaksanakan RDP sesuai dengan mekanisme. Nah, sesuai mekanisme itu kan berarti harus reses ini selesai. Nah, tanggal 14 Agustus kalau nggak salah. Nah, dokumen itu kan dari pimpinan ke internal, di internal ini, itu kan nggak boleh keluar. Itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Karena sesuatu yang internal itu tidak boleh keluar. Itu menurut Anda rahasia? Itu rahasia. Rahasia negara? Rahasia negara. Karena kan DPR itu lembang negara. Oke. Kan nggak boleh. Nah, jadi itu tidak boleh keluar. Nah, sehingga kalau sampai ini keluar, yang saya mau tahu dapatnya dari mana? Kalau Mas Boyeman bilang bahwa itu bukan rahasia. Oke, kalau bukan rahasia, suratnya dapat dari mana? Oke. Gitu. Pak Boyamin, disebut itu surat yang Anda laporkan, KMKD adalah surat ilegal atau surat rahasia yang Anda dapatkan. Saya terima kasih dulu pada kontrol. Siap, Mas. Apapun ini negara hukum, saya mengapresiasi upaya-upaya menempuh hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Dan saya mengapresiasi itu. Karena saya biasa di dunia hukum, dan kemudian ketika yang ditempuh dalam hukum, saya senang-senang ada dan mengapresiasi. Soal perjalanannya berikutnya nanti seperti apa, ya kita tunggu perkembarannya. Nah, satu itu. Kedua, berkaitan dokumen, saya surat jalannya presiden PU aja saya punya, dan ketika ditanya orang, ya saya dapatnya dari langit. Itu pasti. Nah, kalau dia mencuri, ya nggak apa-apa, mencuri dokumen. Dan berkaitan dengan itu rahasia negara atau bukan, ya saya pada posisi menganggap itu bukan rahasia negara. Tapi kalau Bang Soleh mengatakan itu rahasia negara, tidak boleh diperoleh, tidak boleh dikebarkan, ya sudah nggak apa-apa. Nah, ini proses sudah dilaporkan, dan itu saya sih menunggu wajah, dan saya malah mau tanya Bang Soleh ini, sudah ada tanda terima LP-nya belum kemarin Bang Soleh? Gimana? Sudah ada tanda terima laporan polisi yang dari kepolisian belum kemarin? Nah, sudah, kemarin sudah ada, jadi kemarin kita melaporkan di Bar Eskrim Polri, kebetulan suratnya sama teman saya, merekan saya, Mbak Andiani, yang membawa berkasnya. Tadi mau dibawa ke sini, kebetulan beliau lagi di PN Jakarta, PN Jakarta Pusat. Jadi ini masih, ini masih apa, ada di sini sih, saya minta lewat WhatsApp soalnya tadi. Dokumen aslinya ada di bawah teman saya, di PN Jakarta Pusat. Oke, Pak Boya, minimasi soal dokumen yang disebut itu adalah dokumen ilegal. Argumen Anda soal ini? Enggak lah, saya memperolehnya itu kan tidak dengan mencuri, mengendak-endak, terus kemudian membobol kantor TPR. Jadi, ya saya peroleh, kalau disuduh mencuri juga nggak apa-apa. Apapun kan mencuri dokumen itu kan, apa yang berkaitan dengan saya makan ya, itu kan menyarankan mungkin pencuran dokumen. Tapi ya, nanti kita lihat. Tapi kalau soal rahasia negara, saya yakin-yakinya bukan rahasia negara. Tidak ada kode R. Ya, justru yang surat jalan dari prasitas otomo itu aja kodenya R. Jadi, dengan begitu, saya melihatnya demi kebaikan pertama, maka ini saya buka, kan gitu. Saya sampaikan ke DPR, dalam rangka, dan nyatanya oleh kepolisian disambut, kemudian ada pemeriksaan propang kepada yang kesambutan diberhentikan. Dan niat-niat saya kan itu, seperti di KUHP kita itu kan, orang dikazakan bukan poncemaran apa-apa kalau demi kepentingan umum dan mampu membuktikan. Kan gitu aja. Jadi, saya prinsipnya, sebenarnya kalau dengan Bang Asisam Juden itu sudah kena lama, tapi persoalan ini kan ketika saya memohon, itu di-dispensasi untuk bisa rapat dengan pendapat karena urgen. Karena juga di pasal 52 ayat 3, tata strip itu juga menyatakan, kalau memang urgen, maka pimpinan memanggil bangus. Kalau sudah tidak memanggil bangus, maka mengambil pimpinan prakti untuk menentukan di-dispensasi. Tiba-tiba oleh Bang Asis, langsung tidak ditadakan dengan mengatakan, kan apapun ya dipanggil dulu dong bangusnya, gitu loh. Jadi, sebetulnya kok ini demi rakyat kok demi negara ini supaya... Oke, Pak Boyamin, kami mendapat poinnya. Mas Novel, ini kan sebagai upaya untuk membongkar kasus buronan Joko Chandra, yang kemudian diketahui pernah berada di Indonesia. RDP ini kan dibutuhkan untuk bisa memanggil polisi, kejaksaan, imigrasi, untuk menjelaskan secara terang-beneran. Kenapa kemudian Anda lari pada, ini pencemaran nama baik, Asis Syamsuddin. Jadi gini, sebelumnya terima kasih Mbak Sindi. Kebetulan karena di sini dilaporkan Bang Asis Syamsuddin ke MKD, kebetulan saya Ketua Umum Baladika Karya, itu adalah unsur pendiri Partai Golkar, dan saya menjaga marwah Bang Asis Syamsuddin sebagai kader terbaik Partai Golkar. Yang dimana, kenapa saya bilang menyatakan bahwa itu pencemaran nama baik, karena kan dituduh bahwa Bang Asis tidak mau melaksanakan RDP, kan begitu. Itu kan sebenarnya RDP itu akan dilaksanakan setelah masa reses. Kan tinggal menunggu sabar, kan pasti dilaksanakan setelah tanggal 14. Karena kan kalau memang Bang Asis melaksanakan lebih cepat, itu kan menabrak aturan yang ada. Oke, tapi itu pasti menurut Anda akan dilakukan? Itu pasti, pasti dia akan melakukan. Tidak ada upaya menghalang-halangi kalau itu menurut Anda? Saya yakin, Bang Asis itu orang yang sangat mentaati hukum dan juga mendukung anti-korupsi ya. Bagaimana pergerakan, apa yang dilakukan sama Bang Boya Menseman, ini sangat didukung. Apalagi memberi apresiasi kepada Mabes Polri, telah melakukan upaya-upaya hukum, yaitu mencopot dan memutasikan oknum-oknum yang terlibat. Dan itu juga salah satu bukti dia mendukung. Dan juga di sini, Bang Ajis Samsudin kemarin kan udah komunikasi ya di Mata Najwa dan juga cukup jelas Bang Boya Menseman diperjelaskan di situ. Apa-apa aja mekanismenya yang memang akan dilakukan Bang Ajis pada saat nanti masa reses. Nah, sekarang kembali lagi. Teman-teman ini kan, kenapa saya bilang, kenapa nggak RDP itu dipercepat dengan adanya kan Bang Mus? Sebenarnya masih ada yang lebih urgency lagi. Yang urgency lagi adalah sekarang di tengah-tengah COVID, seluruh anggota DPR ini harus turun ke masyarakat dan mengambil, ya tadi, di masyarakat ini ada kebutuhan apa? Karena ekonomi sangat turun. Jadi di lain tempat yang ada masalah korupsi, di luar sana juga ada yang memang... Bapak Yamin, silakan. Ya, justru begini. Di masa COVID ini kan sering rapat-rapat itu dengan cara online, cara garing, cara video conference. Dan saya tahu persis teman-teman DPR itu, meskipun ada yang di Jakarta maupun di rumah masing-masing, itu sering rapat juga dengan sarana garing. Dan ini justru, menurut saya, tidak mengganggu upaya mereka menyerap aspirasi marasarakat. Karena mereka juga tidak menemui masyarakatnya, loh. Tidak pernah, saya juga tidak, saya yakin dan ada beberapa, kalau ada yang turun itu menjaga cara betul, gitu. Dan ada yang juga mereka menghubungi kondisiannya dengan cara-cara jum, cara-cara... Jadi ini tidak mengganggu, tidak mengganggu. Dan sederhana kok, ini masa sejam tidak boleh resep, masa resep tidak boleh sejam. Iya itu, hanya ditentukan itu di dalam Undang-Undang MD3. Tapi nyatanya, ada juga rapat-rapat yang dilakukan oleh JPR itu di masa-masa resep. Kemarin waktu pilkada, itu komisi 2 sering juga rapat. Bukan hanya untuk Undang-Undang, loh. Pak Boyamin tadi disebutkan, sebenarnya ini masalah waktu saja, sabar. Karena kalau tadi kata Mas Toffel, justru akan dilakukan setelah resep. Anda melihat ini, apakah betul? Ini loh, ini masalah Doko Candra, ini perlu gerak cepat. Ini kan dalam rangka mematuh, memisah lembaga-lembaga kita untuk cepat bekerja. Karena selama ini tahu sendiri kan kita, mereka saling melihat 4 tahun jawab. Justru yang bisa itu kan, yang komisi 3 DPR bisa mematuhkan mereka, mengkonfrontasi mereka. Perlu gerak cepat karena ini adalah kuronan selama 11 tahun harus gerak cepat. Butuh waktu yang segera mungkin kalau menurut saya. Saya setuju sekali apa yang tadi disampaikan sama abang kita ini. Gerak cepat itu perlu, tapi yang dimaksud gerak cepat ini, saya yakin Mabes Polri mempunyai cara untuk gerak cepat. Karena lapangan itu yang paling penting. Gerak cepat itu Mabes Polri yang kita akan dorong sama-sama ya. Saya juga dari Ormas juga, masyarakat akan mendorong juga bersama dengan Maki juga. Kita mendorong Mabes Polri untuk segera nyambil juga kita menunggu apa yang disampaikan oleh Bang Ajis setelah masa reses ini akan dilakukan upaya-upaya tadi RDP untuk dipanggil. Nah sekarang adalah fokusnya terhadap Mabes Polri yang kita akan mendukung penegak hukum untuk bisa segera mengeksekusi itu. Urgensi untuk bertemu dengan DPR, untuk berkoordinasi tiga institusi DPR untuk bisa mempercepat proses dan juga untuk kasus Joko Chandra ini supaya bisa koordinasi dan konsolidasi. Ini menurut Anda tidak urgen? Menurut saya kembali lagi. Kan ada aturan lagi tadi, ada tatib yang nggak bisa ditabrak di DPR. Ada, ada. Pasal 52 ayat 3 mengatakan, kalau ada masa urgen, gitu loh. Oke, kembali lagi, Mas. Di situ pimpinan memanggil BAMU. Kan kemarin itu kan dibAMU. Baca dong, pasal 52 ayat 3. Oke, Mas bisa baca lagi disini. Ayat E, AKD diperbolehkan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja pada masa reses hanya dalam rangka mempercepat penyelesaian pembahasan RUU. Dan tidak diperbolehkan dalam melakukan rapat-rapat dalam rangka pengawasan. Ini jelas, Mas. Itu kan BAMU. Tapi di tata tertibnya yang di atasnya, itu kan ada kalimannya di tata tertib itu. Mengatakan, kalau ada yang urgen, gitu loh kalimannya, ada yang berbeda. Misalnya kan ada tiba-tiba ada serangan dari luar negeri dan presiden menyatakan perang, perlu bertujuan DPR. Tiba-tiba masa reses. Tiba-tiba apakah kemudian ini juga tidak akan dilakukan sesuatu yang kemudian DPR memanggil BAMU. Kalau BAMU tidak bisa kumpul ketua-ketua traksi. Di situ dijelaskan kok, kalau kepimpinan DPR tidak bisa manggil BAMU, maka diwakili pimpinan traksi. Pak Boyaman, jadi kalau menurut Anda, seurgen apa hingga harus ada rapat-dengar pendapat untuk komisitas, kemudian pemigrasi, kejaksaan, dan juga polisian? Ya jelas, kalau ini sekarang kan polis, pusatnya BAMU, masih fokus untuk menangani BNWU, mereksa-mereksa. Di kejaksaan juga begitu, masih mengurusi pengawasan memanggil jaksa-jaksanya yang juga bertemu dengan lawyernya Joko Candra. Di imigrasi juga begitu, masih ada. Nah, tapi upaya menangkap Joko Candra ini belum ada. Nah, upaya penangkapan itu kan adanya di Mabes Polri, di kepolisian, penegak hukum. Eh, bukan, bukan, bukan. Ini penangkapan Joko Candra itu sudah terbidana. Itu ekspektornya jaksa. Ini sektornya kalau luar negeri adalah Menteri Hukum HAM. Polisi tidak punya renang apa-apa di sini, cuman di DPR melalui intervalnya. Itu urusan renofis, sementara renofisnya sudah dihapus kemarin. Gitu loh, ini harus dipahami betapa urusnya. Saya, kepentingan saya kalau ini apapun demi Joko Candra, supaya cepat tertangkap, saya melakukan upaya-upaya itu. Dan saya sedangkan kok dengan Bang Aziz itu sebenarnya sejauh saya tolong dong diizinkan. Setuju, saya tuju. Saya akan dukung Abang, Bang. Saya dukung Abang memang untuk menegakkan, ya, siapapun yang melakukan korupsi di negara kita harus kita tangkap. Itu saya setuju sekali. Saya setuju sekali dan itu kita akan dorong. Tapi kembali lagi, kalau berbicara yang kita laporkan ke Mabas Polri itu, Abang bilang bahwa Bang Aziz ini tidak mau melakukan RDP, ya, menghalang-halangi. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak benar, gitu. Jadi konteks-konteks itu, Bang. Kan ngomongnya begini. Nah, konteksnya konteks itu yang memang dirensi. Iya, 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 kan ngomongnya begini. Waktu itu dudaan, gitu loh. Ya. Nah, di sini tidak mengizinkan. Kan memang tidak mengizinkan. Kan gitu kan? Sehingga saya lapor ke MKB itu dudaan, tidak mengizinkan. Ini sesuatu yang harus dikliarkan. Beda tidak mengizinkan sama menunda aturan yang ada, Bang. Jadi kalau misalkan tidak mengizinkan, tidak akan dilakukan. Tapi kalau misalkan setelah masa reses. Iya, iya, saya perdebatannya di situ. Saya meminta pada NKD-DPR untuk mengklirkan ini. Tidak menandatangnya di samping ini sebagai dugaan kode etik, enggak. Kalau tidak, ya sudah. Bang Bang Aziz, jam-tudian juga beberapa kali dilaporkan. Dan juga tidak pada sampai komis akhir. Dinyatakan tidak cukup bukti, ada yang nyambut. Juga enggak apa-apa. Oke-oke-oke aja. Jadi kalau dilaporkan, menjemarkan nama baik, Pak Boyamin? Iya, enggak apa-apa. Sudah dilaporkan, mau apa? Saya tidak mau nangis-nangis, suruh jangan. Kan juga enggak mungkin. Gitu loh ya. Apapun ya, ke depan. Apapun saya, mesti kooperatif. Saya sudah juga mulai tahun 1993 sudah disangkap polisi karena menjemarkan nama pejabat. Terus kemudian, kedung mombol saya, karena golpus juga dari DPO. Kemarin tahun 2011, saya pencemaran nama baik di Jambi dan diserbakan surat perintah membawa. Terakhir di Semarang, dilaporkan. Ini kan untuk memintanya untuk mengklirkan MKD untuk mengklirkan permasalahan ini. Kenapa harus sampai mencemarkan nama baik, Mas Novel? Gimana? Bang Boyamin menyatakan untuk meminta kepada MKD mengklirkan permasalahan ini terkait dengan masyarakat dan juga RDP antara Komisi 3 dengan 3 institusi. Tapi kenapa kemudian menjadi pencemaran nama baik? Tadi yang saya bilang, disini kan dibilang bahwa Aji Samsudin tidak mau melakukan RDP. Tidak mau melakukan. Terus, nah itu kan tidak mau melakukan itu kan berarti tidak akan. Sedangkan Bang Aji sini mau setelah masa reses. Karena sekarang kan nggak bisa. Dan juga dibilang lagi menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi kan berarti dugaan menghalang-halangi atau menghalang-halangi itu kan berarti kan sudah unsur pencemaran. Kalau misalnya Mbak dibilang menghalang-halangi. Padahal kan tidak. Karena memang ada aturan yang mengatur bahwa tidak boleh melakukan di masa reses. Tetapi saya mendukung. Saya bukan berarti tidak mendukung gerakan Bang Bohemian atau Maki untuk mengusut tuntas yang namanya korupsi. Korupsi harga mati harus kita tuntaskan. Harus kita tangkap pelaku itu. Nah tapi mekanisme-mekanismenya kan ada. Dan memang urgency saya setuju dengan cara urgency. Tapi urgency lagi kembali lagi. Jangan sampai kita menabrak sebuah aturan yang nanti merugikan lagi kembali kan begitu. Tapi saya dukung Bang. Jadi saya sekali lagi saya dukung apapun gerakan Abang sangat bagus sekali. Kalau ada urgensi maka pimpinan memanggil BAMUS. Kalau tidak bisa memanggil BAMUS pimpinan traksi. Eh ini ada permintaan komisi tiga loh. Gimana dibolehkan atau tidak. Itu dulu yang dilakukan. Kalau tapi itu pimpinan dengan BAMUS atau dengan dengan traksi. Karena BAMUSnya tidak bisa menolak. Oke saya menerima memang itu. Saya juga tidak bisa maksa-maksa. Seperti Kejaksaan Agung saya juga bisa maksa segera nantap hari ini. Kan itu Menteri Hukum Bang juga tidak. Inilah proses yang memang dinamika yang kita dapet rangka untuk menangkap Joko Chandra. Baik Pak Woyamin. Untuk membahas Joko Chandra dan juga pelarianya hingga harus mengumpulkan tiga institusi ini. Kejaksaan, kemudian polisi dan juga imigrasi. Apakah hanya dengan melalui rapat dengar pendapat? Atau ada channel lain yang bisa diambil? Ada yang nomor dua itu adalah Presiden Pak Jokowi. Itu bisa memerintahkan tiga lembaga itu melalui Pak Mahkud MD misalnya. Tapi kemarin Pak Mahkud MD itu kan menyampaikan. Tapi sampai saat ini saya belum tahu kegiatan itu. Bahkan Pak Mahkud MD malah pergi ke luar kota, ke STB. Jadi proses minggu inilah. Saya ini kan ingin cepat. Ada dua. Yang bisa melakukan ini kan hanya dua itu tadi. DPS sebagai fungsi kontrol, Presiden selaku atasan. Dan bagi saya, mana yang duluan? Makanya saya hari ini juga mengurangi Presiden Jokowi untuk mencabut keluarga negaraannya Joko Chandra. Supaya KTP dan keluarga negaraan itu tidak dipakai untuk pemerintahan-pemerintahan di Indonesia. Sementara dia burun. Jadi ini memang saya lakukan semua. Jadi kalau memang saya tadinya berpikir mengandalkan DPR waktu itu ke Komisi Tiga, saya berharap betul. Tapi nampaknya kan proses-prosesnya masyarakat yang menjadi perdebatan seperti itu. Dan niat baik saya seperti itu tadi. Kemudian saya mengadu ke NKD untuk meng-clear card ini. Karena apapun belum ada rapat. Oke, Pak Boyamin, kami sudah dapat poin dari Pak Boyamin. Mas Novel, Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Aziz Sam Sudin soal ini. Baik dengan pelaporan penceparan baik yang dilaporkan ke polisi. Kemudian juga soal pembahasan yang diinginkan oleh Pak Boyamin tentang kait dengan RDP bersama tiga institusi dengan menangkap Joko Chandra. Ya, untuk itu saya sudah koordinasi, saya bilang. Karena saya kebetulan pimpinan, kembali lagi pimpinan Ormas di dalam Partai Golkar. Saya merasa bahwa ini harus saya menjaga marwah, saya bilang. Terus dia bilang, ya itu terserah novel saja kalau memang mau melakukan. Saya bilang, yang penting saya koordinasi. Dan itu saya lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kembali lagi, saya tidak pernah mau menghalang-halangi masalah kasus korupsi. Saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Maki. Tetapi di sini yang saya permasalahkan adalah laporan dari Maki kepada Bang Aji Sam Sudin di MKD tidak sesuai faktanya. Yang di mana dibilang Bang Aji Sam Sudin menghalang-halangi. Padahal tidak. Bang Aji Sam Sudin itu sangat mendukung gerakan Maki kok. Bagaimana kita memberantas korupsi itu sangat mendukung. Cuma jangan sampai dukungan itu jadi bumerang ke Bang Aji Sam Sudin pada saat dia menabrak aturan tatib yang berlaku di DPR. Karena yang urgency ini kan banyak. Masalah Joko Chandra urgency. Tapi masalah di Indonesia ini kan banyak yang urgency. Yang satu persatu memang harus di... Menteri juga pernah datang ya. Di mana-mana kan kita harus rapikan satu persatu. Urgensi ini kan banyak. Dinamika ini terus berlanjut. Tapi rejim satu saat ini memang Joko Chandra. Baik. Rejim satu itu ekonomi negara ini terhadap masyarakat yang kena COVID. Pak Boyamin, terima kasih Manopel. Ini masih dinamika masih terus berlanjut. Kita akan menanti bagaimana laporan. Kemudian juga di DPR akan seperti apa untuk menanggapi kasus yang melibatkan Joko Chandra yang hingga saat ini informasinya juga masih simpasiur terkait dengan keberadaan Joko Chandra. Terima kasih Pak Boyamin. Terima kasih juga. Mas Novel telah bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih.